Nah kita akan ngomongin tentang silaturahmi sambil facebookan Jadi yang namanya facebook itu sebetulnya adalah memang silaturahiman Namanya juga sosial media artinya media bersosialisasi Jadi teman-teman itu gak boleh egois Pengennya kita di like banyak orang Pengennya dagangan kita laku Tapi kok ya kita gak pernah silaturahiman sama status orang Jadi kalau misalnya kita ibaratkan facebook adalah sebuah komplek Maka jadilah tetangga yang menyenangkan Buat tetangga-tetangga yang ada di komplek tersebut Dengan cara apa? Bersilaturahmi Jadi silaturahmi ini bisa dibilangkan membuka rizki Jadi perbanyak silaturahim sehingga akhirnya rizki itu keran-kerannya dibuka Dan enaknya yang namanya silaturahim di serba online ini Gak perlu pakai fisik semuanya hanya melalui facebook Gak kayak di komplek tetangga Kita harus ketep pintu kemudian datang mungkin membawakan makanan Kalau di facebook kan tidak Gitu kan Kemudian intinya adalah di facebook itu adalah metode untuk bersilaturahim Kemudian targetkan dalam keseharian anda ini ketika menggunakan facebook Kira-kira saya mau bersilaturahim dengan berapa banyak orang Gitu misalnya 20 orang per hari 30 orang per hari silahkan Bahkan saya juga mengeluarkan yang namanya facebook memprospek 200 orang per hari Itu gak langsung memprospek sebetulnya Tapi bisa dibilang itu adalah bersilaturahim dengan banyak orang setiap harinya Dan dimana salah satu hal yang dilakukan di facebook itu adalah Kalau kita mau silaturahim jangan kepo yang nyebelin Misalnya nanya usia, nanya anak berapa Itu kan sebetulnya gampang bisa dilihat dari status-status mereka Ya silaturahim bentuknya seperti apa sih kalau di facebook Bisa nge-like, bisa ngomen, bisa inbox, bisa nge-share, bisa nge-tag Tapi tentu saja bisa dibilang Nge-like, komen, inbox, nge-share, ataupun nge-tag Itu dengan porsi-porsi yang memang nyenengin Awalnya sih sebenarnya hanya untuk membuka silaturahim itu sendiri Misalnya nih ada orang yang nyetatus di wallnya Anda like, 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 gitu kan Ketika banjir like, dia jadi penasaran sama kita Ini siapa sih yang ngasih like sebanyak itu Kemudian ketika komen Hai mbak, salam kenal Eh siapa sih dia, apalagi kita rajin komen Dan akhirnya sampai ke inbox Hai mbak, ternyata kita ini sudah lama temenan loh di facebook Tapi baru sekarang saya baru nginbox Maaf ya, kayak gitu Kemudian share Kalau ada sesuatu yang bagus dari temen di facebook Gak apa-apa dong, di-share Dan tag, tag itu bukan berarti tag jualan ya Tapi bagaimana Anda ini men-tag orang Misalnya nih, ketika Anda selesai nge-share Anda nge-tag orangnya Mbak, makasih banyak ya Saya terinspirasi nih sama statusnya Kayak begitu Itu tag, tag orangnya langsung Atau ketika Anda bertemu seseorang Makasih ya atas kunjungannya Teh, anu, tag Gitu kan Jadi tag-tag itu bisa dilakukan Dengan konten yang menyenangkan Targetkan silaturahim itu Teman lama, teman baru, temannya teman Siapapun Anda ajak untuk silaturahim Ingat, silaturahmi itu membuka pintu rezeki Bersilaturahmi lah di facebook Sehingga akhirnya jualan Anda pun akan laku di facebook Terima kasih telah menonton